Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Alikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan Sebuah video tentang Pertemuan Indagofera Saya Teman teman bisa lihat Ini Indagofera Baru berumur 4 bulan 4 bulan ini Sudah bisa diketik pohonnya Sudah bisa diperanen Namun ini karena Masih selalu mudah Batangnya jadi Ini belum saya panen Hanya sepeda kecil yang saya ambil Daunnya saya trepel Biar tidak terlalu subur Karena ini Ini sangat subur sekali Walaupun tanpa kumpuk Ini pertumbannya luar biasa Yang sebelah sini ini baru umur 2 bulan setengah Ini sudah ada yang 1,5 meter Sudah setinggi orang ini 1,5 meter Ini sebelah sini Yang sebelah sana itu sudah 4 bulan Sudah tinggi 4 meter ya teman teman Nah itu sangat rimbun sekali Ini jaraknya Terlalu rapat Jadi Antara daun pohon yang satu dan yang lain itu bertabrakan ya Ini Saya rasa ini Terlalu dekat ya Jarak antara pohon satu dan lainnya terlalu dekat Jadi pertumbuhan daunnya itu agak terganggu ya Jadi kesuburannya memang subur sekali Tapi antara daun yang satu dan yang lainnya itu bertabrakan ya Bertabrakan sehingga ini akan mengganggu laju pertumbuhan dari daun-daun itu sendiri ya Ini alangkah baiknya teman-teman Jika teman-teman akan menanam indigo vera Harap diperhatikan jaraknya Jangan seperti ini Ini saya tanam itu terlalu dekat 1,5 meter ya Jadi saya rekomendasikan Sebaiknya teman-teman bisa menanam dengan jarak 2 meter Ini sudah matahari segi Itu akan membuat tanam itu tumbuh dengan sempurna ya Tidak sempurna Tidak seperti ini Ini Walaupun tumbuhnya itu sangat bagus Tetapi ini Terlalu rapat ya Jadi Saya juga agak kesulitan lewati Antara pohon satu dan yang lainnya Karena dahannya itu Bertabrakan ya Para daun-daun bersilangan ya Jadi ini akan menyukurkan untuk Daya lewat ya Untuk menjukan bagian bawahnya Juga Harus berunduh ke bawah Karena terlalu rapat ya Ini saya sarankan kepada teman-teman Jika Anda Akan menanam indigo vera Siapkan lahannya yang baik Kemudian Jangan lupa Kumpul jarak antara pohon yang satu dan yang lainnya Agar Tidak Terlalu rapat seperti ini ya Jadi Bertumbuhnya akan sempurna Dan Membuat pertumbuhan semakin bagus Dan Akan menghasilkan Daun yang Bagus Yang banyak Yang bisa untuk Cepat memenuhi standar Pendapatan daripada Pertumbuhan daun ini ya Karena Secara teori Daun ini Satu pohon itu Bisa menghasilkan Tiga kilogram Tiga kilogram Tiga kilogram daun Ya Tiga kilogram daun basah Ya Satu pohon Jadi bayangkan teman-teman Jika teman-teman Mengalami seribu batang Tukali Tiga kilo berapa Sudah mengambilkan Tiga ton kilogram Tiga ton Daun teman-teman Ini bisa untuk menghasilkan Bisa untuk pakan Selama Enam bulan Ya Enam bulan itu Cukup untuk Bukan dari Seribu batang Pendiakevera Ini teman-teman Ya Bisa ini baru Yang di lokasi ini Baru serta 150 pohon ya Ini baru Yang sebelah ini Ini baru saya tanam Lahannya pun ini Berbatas Jadi Bibitnya terlalu banyak Makanya saya tanam Agak terlalu dekat ya Jadi ini Makanya berpengaruh Terhadap pertumbuhan Dahan darah Sendiri ya Demikah teman-teman Jika teman-teman Yang ingin menanam Penjagavera Silahkan Komen di bawah ini Komen Silahkan Bisa bertanya kepada saya Nanti Saya akan bertahukan kepada Teman-teman Bagaimana Cara-caranya Menanam penjagavera Dan Mendapatkan berikutnya Dari mana Silahkan Teman-teman bisa Komen Di bawah ini Jangan lupa teman-teman Like Subscribe Dan komen Share Ke teman-teman Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh